Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali bersama saya Efek Project Continue Masih ke dalam pembahasan seputar tentang tutorial, tips, dan aplikasi Di kesempatan kali ini sekarang saya akan memberikan step bagaimana cara menggunakan aplikasi Shareit untuk mengirim file Jadi seperti ini buat teman-teman yang memang masih kebingungan Saya akan masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi Shareit menggunakan 2 ponsel Nah di sebelah kiri saya akan gunakan sebagai penerima dari file untuk ponsel yang saya kirimkan file dari sebelah kanan ya Oke saya akan contohkan seperti ini Ya di halaman ini untuk ponsel sebelah kanan dan sebelah kiri kalian melihat tanda kirim dan terima ya Kalian bisa sesuaikan saja Misalnya jika kalian ingin mengirim file dari ponsel yang sebelah kanan ke sebelah kiri Untuk ponsel yang sebelah kanan kalian bisa klik kirim terlebih dahulu Ya klik kirim di ponsel sebelah kanan ya Kita klik kirim Kemudian kita melihat beberapa file yang tersedia seperti file Kemudian terbaru video aplikasi foto musik dan disini beberapa file ini kalian bisa gunakan untuk mengirimkan ke ponsel tujuan di ponsel sebelah kanan atau sebelah kiri maksud saya Ya kita akan langsung contohkan menggunakan salah satu aplikasi yang akan kita kirimkan Misalnya disini saya akan contohkan mengirim aplikasi finplus ya Saya akan mengirim aplikasi finplus ini ke ponsel sebelah kiri Terlebih dahulu silahkan teman bisa pilih saja ke menu terima di sebelah kiri ya Ponsel sebelah kiri klik saja menu terima Ya klik ke menu terima Kemudian kalian bisa pilih aplikasi finplusnya Klik ke finplus Oke checklist kemudian klik kirim di pojok kanan bawah seperti ini Oke selanjutnya klik buka untuk masing-masing ponselnya Kalian klik buka ponsel di sebelah kiri dan klik buka di ponsel sebelah kanan Ya kita klik buka seperti ini Aktifkan bluetooth terlebih dahulu Selanjutnya klik berikutnya di ponsel sebelah kiri Ya disini sudah menampilkan barcode yang akan kita gunakan sebagai pengiriman file dari ponsel sebelah kanan Kemudian klik berikutnya di ponsel sebelah kanan Ya seperti ini Nah silahkan kalian bisa sesuaikan saja Tempelkan barcode seperti ini teman ya Ya sudah menghubungkan secara otomatis setelah kita melakukan scan barcode dari ponsel sebelah kiri dan ponsel sebelah kanan Nah disini ukuran mb nya 18,3 mb saja dari aplikasi finplus Kita tunggu terlebih dahulu sampai aplikasi terpasang Dan sampai di halaman ini aplikasi sudah berhasil dipasangkan Kalian bisa langsung klik pasangkan terlebih dahulu Ya di ponsel penerima ya di ponsel sebelah kiri Oke kita tunggu sebentar lagi Kalau memang tidak berhasil ya disini sudah berhasil ya Aplikasi finplus sudah terpasang Nah pemindahin virus Kalian bisa klik pemain virus atau klik tutup saja langsung Ya kita akan cek di ponsel sebelah kiri Sudah ada aplikasi finplus nya yang dikirimkan dari ponsel sebelah kanan Oke jadi untuk stepnya seperti itu saja Untuk cara pengiriman file dari aplikasi Menggunakan aplikasi share it Kalian bisa gunakan beberapa file media seperti file Ataupun video, aplikasi, foto, dan musik Dan mungkin kurang lebihnya hanya seburuk saja untuk video kali ini Mungkin jika tuntun masih ada beberapa pertanyaan seputar tentang aplikasi share it Atau beberapa cara pengiriman yang memang terkendala di aplikasi share it Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye